Santo Yosef yang menjaga keluarga Nasaret Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus Selamat berjumpa kembali dalam seri Menyiapkan tempat bagi Tuhan Refleksi kita selama masa Advent ini Mari kita mulai permenungan hari ini Dengan doa Malaikat Tuhan Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Sekarang dan waktu kami mati Amin Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus Marilah kita berdoa Ya Allah karena kabar Malaikat kami mengetahui Terpujilah yang diperkenalkan dalam Ekaristi hari ini dari Injil Matius Menceritakan kelanjutan dari kemarin silsilah Yesus hari ini diceritakan Kita diperkenalkan dengan orang-orang yang terdekat dengan Yesus yang akan mengalami langsung bagaimana kemudian Yesus dilahirkan Yaitu Santa Maria dan Santo Yosep Mereka suami istri tapi belum tinggal serumah Mengapa demikian? Karena dalam kebiasaan dan adat orang-orang Yahudi Pernikahan itu ada dua jenjang Jenjang yang pertama mereka menikah Tetapi mereka masih tinggal di rumah orang tuanya masing-masing Lalu nanti pada jenjang yang kedua Si suami mengambil istrinya untuk nanti tinggal di rumahnya sendiri Nah selama jenjang yang pertama ini Mereka belum berkumpul jadi satu Meskipun mereka sudah menyebut suami istri Tetapi mereka masih terpisah dan belum tergabung Pada saat itulah Santo Yosep dan Santa Maria berada dalam jenjang yang pertama Nah pada saat itu Santo Yosep menjumpai bahwa Maria mengandung Aneh kan? Dia belum berkumpul kok sudah mengandung Manusiawi pasti dia berpikir Oh pasti ada orang lain Yang melakukan Atau mungkin Maria mencintai lelaki yang lain Santo Yosep digambarkan sebagai laki-laki yang Apa? Saleh, lembut hati Dia tidak mau mempermalukan Maria Dia tidak berkuar-kuar Menceritakan kepada semua orang Untuk mempermalukan Maria Tidak Bahkan Injil menulis Dia ingin Ya melepaskan haknya Ingin menceraikan Tanda kutip Secara diam-diam Agar bunda Maria tidak dihukum Karena telah melakukan kesalahan besar Secara adat harus dihukum mati Tapi dia mau menyerahkan Biarlah laki-laki yang mungkin menjadi pilihan hati Maria itu Yang akan menjadi suaminya Dia lepaskan diam-diam Pada saat itulah Santo Yosef Menerima Pemberitahuan dari malaikat Bahwa Maria tidak melakukan sesuatu yang salah Bayi yang dikandung itu adalah dari roh kudus Bahkan Malaikat memberitahu Santo Yosef agar tidak takut Mengambil Maria sebagai istrinya Membawa pulang Jadi untuk langsung Masuk ke tahap kedua pernikahan Injil juga menceritakan Setelah itu Santo Yosef juga Tidak Tanda kutip Bergaul dengan bunda Maria Sampai kemudian Proses kelahiran Dan dalam cerita yang lain Bahkan Selama pernikahan mereka Ya mereka tidak Bersatu layaknya suami istri Sudari dan saudara terkasih Yang lebih menarik untuk kita bahas hari ini adalah Kata-kata Immanuel Yang muncul di dalam Injil Yang berarti Tuhan beserta kita Nah Ini menarik bahwa Tuhan Sungguh beserta kita Itu sudah di Diberitahukan Lama Nabi Yesaya sudah Meramalkan Bahwa akan ada perempuan muda Yang mengandung Kemudian Perempuan ini Akan melahirkan Bayi laki-laki Dan akan menamai Bayinya itu Immanuel Tuhan beserta kita Nah Tuhan beserta kita Dahulu sudah diramalkan Sekarang Dia bersama kita Sekarang ini artinya apa? Apakah sekarang pada waktu Yesus lahir? Yesus berkarya? Atau sekarang ketika kita Hidup saat ini Di tahun 2020 ini? Ya sekarang itu pada saat kita Saat ini Ketika kita hidup Pada masa pandemi ini Tuhan ada Bersama kita Loh apa buktinya? Yesus sendiri berjanji Kalau ada dua atau tiga orang Berkumpul atas namanya Dia akan hadir Dia akan ada di tengah-tengah itu Tengah-tengahnya Maka kalau Anda Dalam keluarga Bersekutu Suami, istri Atau dengan anak-anak Bersama-sama Berdoa Tuhan hadir Waktu itu Tuhan bersama Anda Saat itu Saat ini Tuhan beserta kita Tuhan juga beserta kita Bukan hanya saat ini Tapi juga selama-lamanya Dari mana kita tahu lagi Kalau Tuhan akan beserta kita Selama-lamanya Tentu Tentu saudari dan saudara sekalian Ingat Kisah Perjamuan malam terakhir Ketika Yesus Menjamu murid-muridnya Boleh dikatakan begitu Dia membasuh kaki mereka Dan kemudian Yesus Menyampaikan Perpisahan Kata-kata Perpisahan Yang sangat panjang Salah satunya Yang dia Mengatakan Aku akan Memberi Damai Damai Kuku berikan Kepadamu Damai yang Kuberikan Kepadamu Ini Tidak Diberisa Tidak bisa Diberikan oleh Dunia Dunia tidak Sanggup Memberikan Damai Ini Karena Dunia tidak Sanggup Memberikan Ini Maka Janganlah Gentar Hatimu Jangan Takut Mikah Salah satu Tokoh Dalam Perjanjian Lama Dia Mengatakan Bahwa Dia Akan Menjadi Damai Maka Ketika Yesus Mengatakan Damai Kuku Berikan Kepadamu Siapa Yang Diberikan Apa Yang Diberikan Ya dirinya Sendiri Yesus Sendiri Yang Adalah Damai Itu Diberikan Maka Jangan Takut Dan Gentar Hatimu Sekarang Kehadiran Yesus Bisa Kita Rasakan Secara Lebih Nyata Lebih Real Begitu Ketika Kita Menyantap Tubuh Dan Darahnya Dalam Ekaristi Tuhan Memberikan Diriku Terimalah Dan Makanlah Inilah Tubuhku Inilah Darahku Dirinya Sendiri Diberikan Untuk Kita Agar Kita Mengalami Bahwa Yesus Menyertaiku Sekarang Dan Selama Lamanya Dia Yang 2000 Tahun Yang Lalu Hadir Sang Raja Damai Hadir Di Kandang Hina Di Bethlehem Damai Itu Tidak Berhenti Di Sana Tapi Terus Menyertai Kita Selama Lamanya Nah Pertanyaannya Berulang Seperti yang Sudah-sudah Apakah Kita Mempersiapkan Diri Secara Pantas Secara Layak Apakah Kita Menyiapkan Tempat Yang Pantas Bagi Yesus Yang Hadir Ke Dunia Ini 2000 Tahun Yang Lalu Yosef Dan Maria Kesulitan Mencari Tempat Bagi Mereka Untuk Menginap Terlebih Bagi Maria Yang Akan Melahirkan Apakah Sekarang Juga Mereka Masih Kesulitan Mencari Tempat Untuk Singgah Untuk Tinggal Semoga Tempat Terindah Tempat Terbaik Yang Mereka Cari Ditemukan Di hati Kita Di hati Anda Dan Di hati Saya Tuhan Memberkati Demi Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin